Sedangkan di sini backgroundnya, ini di dalam disertasi backgroundnya mungkin sangat teoritis gitu ya. Sedangkan di dalam buku itu backgroundnya itu bukan teoritis tetapi faktual. Fakta yang ada dalam masyarakat. Lalu yang lebih dipentingkan adalah new materials. We want to show novel day to the readers. And then introduction, conclusion, dan index. Nah, di disertasi tidak ada index tapi di buku itu dibutuhkan indexnya untuk mempermudah membaca, mencari bagian-bagian yang penting di dalam buku itu. And then yang ini bagaimana kita lihat. Disertasi atau tesis kita akan pasti terdiri atas enam bagian ini ya. Karena memang ini adalah home style atau gaya selingkung dari pasar jana kita adalah Introduction, Literature Review, Methodology, Findings and Discussion atau Results and Discussion, Conclusion and Suggestion, dan References. Ini bagian penting lalu di bawahnya ada appendices. Nah, sedangkan di buku kita lihat ada bagian-bagian saya mengandekan sebuah buku yang akan ditulis dan dibagi di dalam sepuluh chapter seperti itu kita lihat. Yang pertama bagaimana? Nah, Introduction. Introduction akan menjadi Introduction, tetapi akan dalam bentuk yang sangat berbeda. Karena Introduction di sini membutuhkan theoretical basis, ini menggunakan factual basis. Basisnya adalah fakta. Sedangkan ini basisnya lebih banyak pada theoretical basis. Jadi cukup jauh, jadi tidak bisa Introduction langsung saja pakai Introduction, tidak bisa, harus diubah total gitu ya. Oke, kemudian Literature Review itu, Literature Review itu bisa dibuat chapter sendiri, satu chapter itu studies. Ini isi buku, saya harus jelaskan dulu bahwa yang saya tulis ini, 10 chapters ini adalah isi buku yang dikonversi dari tesis, dan buku itu ditulis oleh Elhawa. Saya lupa nih, Taskiatus, siapa nama, Bu, Li mungkin ingat. Taskiatus apa, Elhawa, pokoknya Elhawa, saya ingat hanya, hanya Elhawa saja. Oke, ya jadi 4 chapters, 6, 4, 5 chapters ditambah references, itu dikonversi menjadi 10 chapters ditambah references. Jadi jauh sekali, kita lihat Introduction sama Introduction, tetapi dengan format dan substansi yang cukup banyak modifikasinya. Kemudian Literature Review itu diubah menjadi Studies on Written Corrective Feedback, karena judulnya adalah Written Corrective Feedback. Oke, lalu Literature Review yang didisertasi ini diubah menjadi bab tiga, chapter 3, yaitu Underlying Theories of Written Corrective Feedback. Ya, itu ya, jadi diubah begitu, jadi Literature Review menjadi dua chapters. Oke, lalu berikutnya, Methodology. Methodology yang panjang lebar mungkin bab tiga itu masuk, digabungkan ke dalam Introduction. Oke, jadi Introduction terdiri atas Introduction pada Thesis dan Methodology pada Thesis, dan dibuat lebih compact, lebih padat begitu. Itu, karena ini Introduction, jadi tidak memerlukan Pages yang lengthy, Pages tidak diperlukan, tapi cukup pendek yang penting-penting saja. Oke, and then Findings and Discussion, itu kalau panjang itu, kalau Findings dan Discussion ini panjang, maka akan dibagi-bagi menjadi jumlah chapters. Oke, Anda lihat ini chapter 4, Perception, mengenai Perception. Chapter 5, mengenai Planning, Written Corrective Feedback. Lalu, bab berikutnya, Practice, Written Corrective. Ada Perception, Planning, Practice, lalu juga ada Learners Progress, dan Events. Terlihatnya, jadi bahkan lagi tambah lagi satu. Kita lihat, jadi karena ini dalam disertasinya terdapat materi yang melibut Perception, Planning, Practice, Progress, Influence, dan Contribution, maka masing-masing ada dalam satu sehingga ada berapa ini berapa bab ini satu, dua, tiga, empat, lima bab ditulis berdasarkan findings and discussion conclusions and suggestions itu hanya menjadi conclusion suggestinya tidak jadi hanya conclusionnya saja yang merupakan summary of the whole items in findings and discussion kemudian reference lalu ada glossary harus ditambahkan glossary kalau mungkin dan index yang di disertasi tidak ada index itu glossary juga tidak ada lalu ini apa ini kita lihat oke ini contohnya contohnya lebih mendetail oke lebih mendetail misalnya oke ini kita lihat bagaimana kalau saya akan mengubah dissertation atau thesis itu menjadi research article research article atau proceedings oke kita lihat thesis atau disertasi itu menjawab beberapa research questions ya pada peraturan apa peraturan direktur itu dikatakan bahwa peraturan rektor saya kira ya kalau skripsi itu dengan satu research questions kalau thesis itu dengan tiga research questions kalau dissertation itu dengan lebih dari tiga research questions ya sekurang-kurangnya empat research questions itu ya oke sekarang kita lihat mengandekan sebuah disertasi atau thesis ya thesis risertasi atau thesis itu ada tiga research questions research question satu research question dua research question N N ke tiga ke empat ke lima dan seterusnya oke and then literature review itu ada review of previous studies review of theoretical studies dan framework ya oke frameworknya tidak saya tulis oke lalu methodology findingsnya karena ada tiga research questions maka findingsnya ada finding satu finding dua finding ke end lalu conclusion suggestions dan reflexes ya ini saya mau mengubahnya menjadi research articles ya bagaimana nah kita lihat ya research articles ya jadi there is a possibility that a thesis is converted into a research article satu tesis satu research articles tapi sebenarnya ada kemungkinan bahwa a thesis is converted into more than one research articles ya depending on ini the quality of the research question kedalaman dari analysis untuk menjawab research question itu jadi pendek kata satu research question terjawab kita bisa membuat research article jadi begini nah oke jadi kalau tesis atau disertasi itu menjawab bisa berhasil menganalisis research question nomor satu maka langsung aja tulis research article satu oke yang meliputi yang meliputi ada ya research articles ya isinya apa research articles yaitu ini oke introduction methodology findings and discussion conclusion dan references oke lalu lalu jadi jadi yang dilakukan saya kasih contoh ini Bu Yuni ada gak ini Bu Yuni Bu Yuni Sri Wahyuni tidak ada tidak ada tidak ada ya mumpung tidak ada saya jadikan contoh oke ya jadi Bu Sri Wahyuni itu angkatan 17 ya 17 atau 18 17 ya dengan 16 kalau Bu Siti Aima Siti Aima Siti Aima 2017 Siti Aima 17 berarti 18 19 20 jadi semester 7 ya Siti Aima itu semester 7 juga Sri Wahyuni itu sejak semula saya sarankan begitu research question satu terjawab tulis menjadi research articles dan kirim ke jurnal berindeks dan itu dilakukan dan itu dilakukan jadi disertasinya belum kelihatan ya belum kelihatan tapi dia sudah menganalisis research apa data berdasarkan research question nomor 1 data dikumpulkan data dianalisis data diinterpretasi selesai yang ditulis adalah research article sehingga jauh sebelum disertasinya jadi dia sudah mempunyai bekal mempunyai bekal yang merupakan syarat untuk yang disertasi yaitu artikel berindeks skopus begitu ya oke jadi langsung aja tulis ya dengan syarat-syarat yang ditentukan dipenuhi syarat-syarat itu kalau berhasil research question nomor 2 tulis artikel nomor 2 kalau ini untuk artikel berindeks skopus yang kedua untuk artikel seminar ISET misalnya international seminar terus berhasil lagi menjawab research question nomor 3 tulis lagi research articles untuk apa misalnya untuk seminar national seminar atau untuk national journal begitu ya atau yang lain ya oke ketiga pertanyaan menghasilkan artikel gitu ya oke lalu pada masing-masing dari artikel itu tentu saja ada introduction yang diambil dari literature review oke ini introduction literature review introduction literature review kemudian methodology itu masuk dalam methodology 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 masuk tapi khusus untuk memecahkan research article research question 1 research question 2 research question 3 lalu findings-nya sama findings 1 research question 1 findings 1 tulis findings oke ok tulis findings 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 2 findings findings 3 findings 3 gitu ya oke oke lalu conclusion and suggestions di dalam artikel cukup conclusion saja oke tidak usah pakai suggestion kalau ada suggestion masuk saja ke dalam conclusion itu oke itu ya lalu references-nya dipilih saja kalau references-nya untuk research question 1 hanya yang sesuai dengan research question 2 yang kedua sesuai dengan research question 2 yang tiga sesuai dengan research question 3 nah gitu ya oke jadi ini kesini ke bawah lagi ke bawah lagi gitu ya oke ya itu ini kerangkanya seperti ini jadi kalau ini diikuti maka tidak ada alasan bagi mahasiswa yang mau mendaftar ujian tapi syaratnya tidak memenuhi karena belum ada terbitan yang terbitan artikel di jurnal berindeks skopus jadi hari ini disertasi selesai hari ini juga bisa didaftarkan karena syaratnya sudah terpenuhi melalui skema seperti ini oke ini contoh ini 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 contoh contoh buku-buku ini collective feedback ini dari Tastiyah Bu Naptis Elkawa ini ya ini buku yang dibuka dari disertasi lalu ini ada buku yang lain oke contoh saja sekarang tipsnya ya tipsnya scholars have entered their dissertation for their first publication biasanya sebelum jadi lulusan STK STK graduate doctoral graduate belum pernah menulis ya dalam bentuk buku dan seterusnya biasanya it is a first publication sehingga sebenarnya sebagai first writer first publication maka buku yang dihasilkan memang masih banyak kekurangan tapi tidak apa-apa karena latihan mulai dari kekurangan-kekurangan itu dan ini kita harus cerdik as the first writer as a writer of a book or publication then you have to have clear sense of your audience jadi kalau kalau di luar negeri di Inggris misalnya itu amat sangat rumit untuk menerbitkan itu kalau kita kita punya uang dijilidkan daftarkan UNESPRESS maka terbit buku itu jadi administrasinya tidak terlalu rumit tetapi yang bertanggung jawab atas isi dari suatu buku itu ada pada penulisnya that is why as a first publication your book must be qualified and you have to control as much as possible of your of your first book ini ada banyak pertanyaan yang muncul kemudian formatnya seperti apa dissertation tend to come with an introduction literature review tadi sudah saya sampaikan sedangkan buku itu terdiri adalah chapters chapters yang masing-masing berisi kesatuan ide atau gagasan jadi saya tambahkan sedikit kalau disertasi mana yang bisa menjadi buku mana yang menjadi monograph mana yang menjadi book chapters kalau yang tadi saya contohkan dari LHWA itu memang findingsnya itu sangat padat dan meliputi banyak hal sehingga lebih memelisarat untuk menjadi books yang terdiri atau chapter-chapter 10 chapters misalnya atau mungkin ditulis dalam bentuk book chapters setiap masalah itu ditulis dalam satu book chapters atau satu research articles begitu ya tetapi kalau penelitian experimental study ada satu buku yang lain yang dari mahasiswa dan kemudian bisa diubahnya bisa diubah menjadi monograph itu karena eksperimen eksperimen itu satu kesatuan tidak bisa dipisah-pisah karena satu kesatuan lalu kalau diubah menjadi buku itu adalah monograph bedanya monograph itu satu kesatuan ide sedangkan buku itu satu kesatuan ide yang di broken down into several sub-ideas begitu ya oke lalu tentu saja dua-duanya experimental study atau yang lain itu bisa menjadi book chapters atau research articles tapi memang jumlah research articles itu bisa berbeda-beda depending on the number of research questions oke lalu thinking does not involve studying with framework and then imposing that framework on body of data jadi teorinya itu teorinya tidak framework makanya framework itu framework theoretical atau conceptual framework dalam satu disertasi itu tidak serta-merta masuk ke dalam framework di dalam buku atau book chapters karena framework itu bukan untuk pembaca tapi sebenarnya untuk ancang-ancang penulis dan melesaikan dalam menentukan metodologi jadi framework untuk pembaca tidak tidak penting begitu tidak perlu disampaikan oke and then literature review tadi sudah saya sampaikan penulis 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 Foucault ideas Chomsky ideas Haliday ideas and so on tapi readers your readers your prospective readers will be interested in your fresh ideas jadi kalaupun anda mengutip Foucault atau Chomsky atau Haliday atau Bloomfield atau siapapun itu hanya sebatas mengingatkan saja tetapi fresh ideas should come from whether it is synthesis of the theoretical references atau apa tetapi fresh ideas itu diperlukan di dalam sebuah buku and then conclusion in a dissertation often summarizes the thesis but this makes an extremely boring conclusion jadi kalau conclusion di disertasi langsung di ubah menjadi conclusion di dalam buku lalu oke you do not you do not deliver any novelty begitu jadi conclusion sebagai satu ringkasan konklusi dari semua yang disampaikan harus menampilkan something that is novel begitu ya oke dan what do publishers look for yang dicari publishers tentu how good is your writing you have to be aware of how well you write ya oke jadi boleh percaya diri tapi jangan terlalu percaya diri ya oke boleh rendah diri tetapi jangan terlalu rendah diri begitu ya oke jadi objektif saja dengan apa yang kita tulis ya sehingga when we are converting from dissertation and thesis to books then books are worth reading ya introduction is worth reading the contents is worth reading conclusion is also worth reading because you present something novel gitu ya oke and then is your dissertation in a repository ya oke ini ini pertanyaan ini disampaikan oleh penerbit-penerbit besar di Inggris atau Amerika misalnya Macmillan atau Oxford atau Cambridge itu selalu mempertanyakan is your dissertation in a repository ya jadi kalau disini disini di UNES barangkali begitu itu UNES saya kira mempersirat mempersyaratkan supaya kalau sudah selesai disetujui oleh para penguji dan promotor itu lalu Anda harus menyerahkan ke perpustakaan hard copy dan soft copy nya betul nggak saya nggak tahu itu saya kira begitu hard copy and soft copy hard copy dipasang di rak soft copy nya itu di 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 upload di repository oke ya sehingga orang-orang akan bisa membaca tesis atau disertasi Anda ya begitu ya di di Inggris di Amerika di luar negeri itu tidak boleh ya tidak boleh ya jadi begitu Cambridge itu mengecek bahwa disertasi Anda ada di repository perpustakaan maka dipertimbangkan untuk tidak menerima lagi karena konsepnya sudah ada di sana there is nothing and there is no more novelty in your in your perspective books gitu ya oke jadi ini ya universitas require graduate students to deposit dissertation in a repository nah ini yang saya katakan di UNES juga sama seperti ini ya require get to deposit most publishers are not going to publish something if it is already available ya untuk apa di publikasi kalau sudah ada di repository kan begitu jadi maka kita memikirkan ya bagaimana caranya ya tentu saja kalau sebagai orang biasa mahasiswa juga tidak bisa serta-merta mengubah kebijakan UNES untuk tidak memasang disertasi ke dalam repository hanya persoalannya how many percent of your dissertation and thesis rewritten in the form of books book chapters and others ya bahkan bahkan ketika mahasiswa S2 itu mempublikasikan jurnalnya itu kan untuk syarat syarat ujian ya jadi yang dipublikasikan itu sebenarnya sebenarnya bukan bukan hasil akhir dari suatu tulisan thesis kan jadi membuat draft thesis lalu belum diujikan lalu membuat memasangnya itu sebagai syarat untuk memasang tetapi hasil akhir dari thesis itu yang bisa ditulis lagi dalam bentuk buku atau book chapters atau more references itu itu belum ada jadi masukan-masukan yang terjadi yang diberikan pada waktu ujian itu tidak masuk tidak bisa lagi masuk ke dalam research articles jadi ini yang mungkin perlu menjadi bahan pembicaraan kita diskusi kita begitu ya oke panjangnya berapa keep the reader in mind even the structure of your human oke jadi sebaiknya suatu buku itu ditulis dalam berapa halaman kalau UNES menentukan supaya bisa disebut buku itu satu buku berisi minimal 50 halaman ya ditulis satu setengah spasi group times new romance 12 lalu dalam ukuran itu B B 5 begitu ya B5 seperti A4 begitu ya oke itu ya dengan spasi 3-3-3-3 atau 4 3-4-3 who and how to approach nah ini some do some research do some research before you approach a publisher ya kalau kita ya ada wadahnya misalnya UNESPRESS atau itu apa peneliti pusat penelitian dan pengabdian masyarakat itu menjadi bisa menjadi tujuan sebagai publisher just come to them and see whether it is possible for you to publish the books or monographs books or journal articles you have dissertation that takes a case study tadi sudah saya sampaikan ya case a case study you may want to pull out the specific chapters to publish as a journal article tadi sudah saya katakan 3 research questions bisa menjadi 3 journal articles ya oke tips yang lain don't be satisfied with the first interpretation of something that you come up with ya be honest be honest with your yourself oke thank you oke thank you terima kasih silahkan Wuli untuk menambahkan baik baik terima kasih sekali Pak yang atas penjelasannya mengenai tips atau strategi meng-convert atau mengubah disertasi menjadi monographs dan bentuk publikasi yang lainnya karena memang sayang ya Pak Yan dan Bapak semua jika disertasi hasil penelitian disertasi kita tidak kita bentuk menjadi publikasi sayang karena tidak akan bisa dinikmati oleh pembaca yang lain begitu jadi memang tipsnya adalah sedikit mengubah begitu ya dari dari bentuk kaedah selingkung disertasi menjadi kaedah selingkung monograph baik Pak Yan telah memaparkan selama kurang lebih satu jam selanjutnya saya akan memberikan sedikit saja apa ya hasil dari selama ini saya mereview jurnal artikel begitu terutama mereview jurnal artikel yang disubmit di AEJ English Education Journal baik mohon izin share screen masih ada 280 peserta Alhamdulillah Bapak Ibu mahasiswa magister dokter masih semangat ya ini saya jelaskan sedikit background adalah di di kantor kantor pasca sarjata 1C202 ya tunggu di buka mikrofonnya dulu harus anda ambil semua terima kasih kedengaran boleh maaf suaranya tidak kedengaran oh maaf maaf ya Allah dimute ya sama Mas Madi sampai mana tadi ini saya oke saya tadi hanya menjelaskan sedikit background saya di sini sekarang posisi saya di kantor C202 pasca sarjana kampus kelut Mas Mbak terutama mahasiswa angkatan 2020 jadi ini kantor Prof Jan saya dan Pak Hari Bakti Mardikantoro keorprodi pendidikan bahasa Indonesia mudah-mudahan semester 2 Bapak Ibu semua dan Mas Magister bisa bisa kuliah lureng di sini amin amin baik saya share screen apakah bisa melihat apakah bisa melihat screen saya bisa bisa ya sebentar 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 Mas oke ya ya jadi fokus saya adalah dari fesis menjadi artikel oke tadi Pak Yang sudah menjelaskan dengan cukup jelas saya rasa mengenai bagaimana menjadikan disertasi menjadi beberapa artikel artinya jika research artikel maaf research objektif dalam sebuah paper itu mungkin ada sekitar 3 atau 4 kita bisa memilahnya menjadi beberapa research artikel ya karena keterbatasan tempat atau keterbatasan space dalam sebuah jurnal kan jadi kita mesti pintar-pintar memilih research objectives yang cocok untuk kita buat menjadi artikel begitu jadi dalam kesempatan ini saya akan lebih menjelaskan mengenai AEJ English Education Journal dan beberapa contoh kesalahan dalam manuskrip untuk memotivasi mahasiswa dokter ya terutama mahasiswa dokter dan juga magister pun ini contoh disertasi yang telah menghasilkan artikel tadi sudah disebut oleh Pak Ian ada Bu Sriwah Yuni angkatan 2016 dan Pak Agung Budi Kurniawan juga angkatan 2016 yang insyaallah minggu depan akan insyaallah akan melaksanakan ujian tertutup disertasi jadi ini Bapak Ibu judul disertasinya Ibu Sriwah Yuni adalah The Integration of Technology into English as a Foreign Language Instruction in High Schools A Collective Case Study Bu Yuni bisa membuat satu disertasi ini menjadi beberapa publikasi menjadi beberapa publikasi ini dan kemudian bisa dilihat bisa enggak Mas Meldy bisa melihat jadi dari disertasinya Bu Yuni ini yang tadi judulnya The Integration of Technology into English as a Foreign Language Instruction in High Schools a Collective Case Study beliau bisa membuat menjadi satu dua tiga empat empat publikasi yang pertama ini di di IJ STR Skopus Index Q3 mahasiswa S3 saya rasa tidak harus Q1 atau Q2 karena memang syarat untuk ujian adalah publikasi ilmiah di Skopus Index Journal ini dipilah menjadi judul seperti ini Bapak Ibu Mas Mbak Integrating Edmodo dan seterusnya kemudian artikel yang kedua dalam bahasa Indonesia karena memang konteksnya adalah dipaparkan di seminar nasional persepsi guru terhadap penggunaan sukretif sebagai media penilaian interaktif kemudian publikasi yang ketiga di Proceeding Seminar Internasional dengan judul ini dan selanjutnya di Seminar Internasional juga dengan judul ini Use of Mobile Learning jadi maksud saya dengan memberikan gambaran ini adalah memotivasi Bapak Ibu Mas Mbak semuanya bahwa banyak kesempatan yang bisa kita lakukan untuk mempublikasikan disertasi kita dan itu tidak harus ketika menulis disertasinya selesai Mbak Mas Bapak Ibu jadi bisa mulai diawali ketika menulis literature review begitu karena ada artikel yang juga literature review based article tidak harus research based article nah contoh yang kedua adalah disertasi Pak Agung Budi Kurniawan dengan judul Comparison of the interpersonal realization between scopus index and non-scopus index research articles in ELT through appraisal system ini hasil publikasinya Pak Agung ini hasil publikasinya Pak Agung oke ada beberapa saya tidak sempat menghitung ini ada satu di jurnal international terindeks corpus 2019 kemudian proceeding proceeding juga terindeks corpus kemudian proceeding seminar dan beberapa satu dua banyak ini Bapak Ibu artinya apa bahwa pasti ada jalan ya bagaimana membuat disertasi kita menjadi beberapa research articles begitu nah selanjutnya kita ketahui semua ya bahwa tesis itu adalah laporan penelitian terutama memang untuk mahasiswa magister dan kaedah penulisan atau ketentuan umum dalam membuat tesis harus sesuai dengan panduan maaf sesuai dengan panduan penulisan tesis dan disertasi Pasca Sarjana UNES tahun 2019 yang yang pernah juga dipaparkan oleh Wadir 1 ketika penyerahan SK pembimbing tesis dan disertasi ditambah substansi isi tesis itu mestinya mengikuti apa yang Pak Yan dan saya sampaikan di kelas tesis proposal writing dan dissertation proposal writing umumnya di UNES masih mengikuti generic structure seperti ini insyaallah semuanya sudah paham introduction literature review dibagi beberapa subsection research methodology results and discussion ini kenapa dalam kurung karena bergantung pada research approach nya jika result berarti research approach nya adalah quantitative kalau findings adalah qualitative research approach begitu jadi silahkan mas magister harus memilih jadi bukan result findings tapi pilih salah satu sesuai dengan pendekatan penelitiannya insya Allah ini sudah paham nah apa itu artikel tadi sudah disampaikan Prof Yan artikel itu bisa research based atau bisa literature based article nah yang akan saya tekankan mas mbak bapak ibu saya rasa kalau mahasiswa dokter pasti sudah sering membuat artikel jadi mungkin pemaparan saya ini sekedar tambahan saja tapi untuk mahasiswa S2 sangat penting karena mungkin banyak mahasiswa S2 yang belum pernah membuat research articles untuk jurnal di luar begitu bukan jurnal yang di dalam universitasnya sendiri jadi ketika membuat artikel mas mbak harus mau tidak mau mengikuti guidelines dari jurnal itu jadi tips pertamanya adalah ketika membuka website-nya yang dilihat adalah author's guidelines atau ya author guidelines atau template-nya begitu karena memang sepemahaman saya reviewer itu yang pertama dilihat adalah formatnya dulu sebelum membaca substansinya jika formatnya sudah tidak sesuai dengan template atau guidelines dari jurnal ya akan dikembalikan untuk di review kembali untuk diperbaiki begitu nah kenapa saya fokus untuk jurnal EEJ sebelumnya perlu saya sampaikan begini bahwa EEJ English Education Journal itu adalah jurnal Prodi Magister Pendidikan Bahasa Inggris yang dulu saya juga diberi cerita oleh Pak Yan dan Almarhum Pak Sovan ini dibuat untuk mengakomodir atau membantu mahasiswa mempublikasikan artikel berdasarkan tesisnya karena karena syarat untuk bisa mengikuti ujian tesis adalah bagian dari tesis itu dipublikasikan dalam bentuk artikel nah karena mungkin di luar sana jurnal itu proses review-nya lama jadi kalau tidak salah mohon dibetulkan Pak Yan jika saya salah Pak Yan dan Almarhum Pak Sovan waktu itu merintis membuat EEJ ini begitu dengan harapan bisa mengakomodir artikel artikel yang dibuat oleh mahasiswa sehingga mereka bisa segera mendaftar ujian tesis nah mas mbak semuanya mohon diperhatikan author guidelines-nya ya panduan penulisan artikel dan juga template atau bentuknya apakah satu kolom apakah dua kolom berapa spasinya margin begitu saya tunjukkan sebentar ini template EEJ dan ini reviewer form ya oke disini ada Pak Arief mahasiswa dokter angkatan 2020 yang sudah terjun di EEJ sejak sebelum saya sebagai koopodi disini terima kasih untuk Pak Arief yang menjadi perintis EEJ sehingga sekarang sampai ke Sinta 4 mudah-mudahan nanti tahun depan bisa naik ke Sinta 2 seperti jurnal di tempat Bapak Ibu saya tahu seperti Mas Hoyril di Unisula jurnalnya sudah S2 syukur-syukur nanti Mas Hoyril bisa membantu Prodi sehingga jurnal ini bisa ke Sinta 2 oke kembali ke laptop jadi Mas Mbak Bapak Ibu ketika reviewer mereview artikel Anda beliau atau mereka diberi diberi form seperti ini diberi blanko seperti ini oke jadi reviewer akan melihat isi dari manuskrip pasti artikel harus ditulis dalam bahasa Inggris karena EEJ menggunakan format 2 kolom mohon diikuti mahasiswa saya semuanya yang di S2 terutama 2 kolom diminta 2 kolom 2 kolom jangan 3 kolom malahan nah jumlah kata 4.000 sampai dengan 8.000 ya tolong diikuti jangan terlalu jangan dibawa 4.000 atau lebih dari 8.000 saking kepingin banyak ceritanya di artikel itu nah itu memang butuh keterampilan kadang kita itu kepingin ngetik yang sebanyak banyaknya tinggal copy paste di fesis jadinya artikelnya manuskripnya bisa 15.000 kata sendiri ya kan artinya nanti membazir tidak bisa dipakai nah manuskrip secara umum apakah sudah memenuhi kaedah ini kemudian judul ya paling banyak kalau bisa 15 kata ya 12 sampai 15 kata kemudian penulis ya jadi disarankan penulis tidak single ya dan saya juga menyarankan minta izin atau menanyakan ke pembimbing dulu apakah pembimbing berkenan atau bersedia namanya dimasukkan sebagai penulis dalam artikel hasil tesis anda begitu kemudian affiliation-nya sebentar ini di mute ya jadi jadi saya tidak bisa mendengar respons dari bapak ibu semuanya tapi mudah-mudahan tetap tune in jadi affiliation bapak ibu mahasiswa magister jika anda mengajar di SD SMP SMA atau lembaga kursus atau di universitas tertentu saya harapkan saya menyarankan anda menulis institusi tempat anda mengajar begitu ya sedangkan jika pembimbing berkenan namanya dimasukkan sebagai penulis anda memasukkan tentu saja Pasar Sarjana Universitas Negeri Semarang afiliasi kemudian abstract ini juga ada peraturannya 150 sampai 250 kata tapi sudah mencakup semuanya mas mbak ada background of the study tujuan penelitian metodenya result and conclusion kemudian ditonjolkan sedikit apa manfaatnya contributions to disini benefit for science development artinya adalah significance atau contributions to ELT karena kan anda magister pendidikan bahasa inggris dan calon dokter pendidikan bahasa inggris jadi pedagogical implications nya adalah untuk pengajaran bahasa inggris kemudian keywords keywords 3 sampai 5 kata sudah paham introduction introduction ini introduction sekitar seribu kata 1 sampai 1 setengah halaman biasanya 1 setengah spasi itu mengenai isu yang penting secara umum tadi sudah disampaikan Prof. Yen secara cukup detail juga jadi begini kadang ada jurnal jurnal lain yang membedakan antara introduction dengan literature review tapi kalau di EJ kita menggunakan struktur atau template introduction methods results and discussion kemudian conclusion dan references acknowledgement ini apa acknowledgement adalah ucapan terima kasih Bapak Ibu Mas Mbak ucapan terima kasih kepada siapa ya silahkan artinya artinya kalau Anda merasa memang perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang memberi Anda beasiswa misalnya LPDP atau universitas tempat Anda mengajar itu bisa disebutkan di bagian knowledgement tapi itu optional optional artinya boleh ada boleh tidak dan jika pembimbing tidak bersedia namanya ditulis dalam artikel sebagai penulis dalam artikel Anda Anda bisa mengucapkan terima kasih di bagian knowledgement begitu tapi ini cukup ini singkat saja sekitar dua kalimat begitu atau satu kalimat karena saya selama ini mereview itu bisa satu halaman sendiri jadi knowledgement yang di tesis itu kok hanya di copy paste di dalam artikelnya kan tidak seperti itu jadi harus apa namanya meringkas begitu padat tapi jelas nah referensis Bapak Ibu kita sudah sepakat bahwa APA American Psychological Association itu kan sekarang sampai ke 7 edition tahun ini 2020 jadi kita memang harus menggunakan APA 7 edition kenapa karena ketika artikel Bapak Ibu terutama mahasiswa dokter mau dikirimkan ke luar negeri itu mereka sudah menggunakan the latest edition gitu yang pakai DOI jadi ya kami juga mengharuskan mahasiswa menggunakan APA 7 edition saya sudah share ini di kelas writing proposal writing kemudian syarat kedua adalah paling sedikit 80% 80% dari jumlah total referensi Bapak Ibu itu paling lama tahunnya tertua adalah 10 tahun yang lalu terutama untuk previous studies untuk artikel yang dirujuk begitu sekarang 2020 berarti paling tidak 2010 lah ya kenapa saya menekankan ini karena kok ternyata juga banyak yang pakai 1980 1985 artikel bukan bukan buku babon jadi artikel itu kan mestinya kan hasil penelitian sekarang yang up to date jadi kalau sudah 10 tahun kebelakang ya kurang 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 apa reliable bukan kurang reliable maaf kurang update begitu tentang perkembangan penelitiannya kemudian ini untuk kita pribadi jika Anda mengirim artikel ke EEJ tolong citasi jurnal PPS yang ada terutama EEJ itu sendiri karena juga ada jurnal of apa punyanya STK itu apa Pak ya jurnal of educational development kalau tidak salah CED jadi silahkan men-sign tentu saja yang relevan yang relevan yang memang betul-betul ada hubungannya tidak asal mengkutip saja yang tidak ada hubungannya dengan penelitian kita nah ini kadang mahasiswa juga agak teledor ya jadi di referensis itu ada di di daftar referensi ada ditulis tapi ternyata di teksnya di dalam body of teksnya itu tidak mengutip atau kebalikannya di body teks ada tapi di referensisnya tidak ada jadi harus teliti nah untuk EJE kebijakannya adalah minimal 25 referensi begitu mudah-mudahan bisa dipahami selanjutnya ini template-nya seperti ini untuk EEJ kontennya atau substansinya sudah saya sampaikan tadi nanti bisa dilihat di linknya nah selanjutnya sebentar saya cek dulu oke selanjutnya saya akan memberikan contoh saya akan memberikan contoh beberapa artikel ya Bapak Ibu ini contohnya sebelum ini sebelum contoh saya sampaikan beberapa ini beberapa kesalahan terutama untuk mahasiswa magister tolong diperhatikan anak-anakku most common mistakes in writing a manuscript jadi sekali lagi tidak asal copy paste tidak asal copy paste dari tesis begitu bahkan di artikel ada tulisan based on chapter 2 nah itu kan lucu banget artikel kok based on chapter 2 atau as previously mentioned in chapter 3 kan gak seperti itu itu nanti akan saya jelaskan jadi beberapa beberapa simpulan yang dapat saya sampaikan disini ini contoh penggunaan abbreviations and acronyms ya mudah-mudahan paham apa bedanya abbreviations and acronyms jadi bukannya tidak boleh menggunakan abbreviations and acronyms namun ketika pertama kali anda menggunakan abbreviations and acronyms singkatan ini untuk pertama kali ya mohon diberi penjelasan di dalam kurung kan ini kalau ini ini paragraf pertama dari sebuah dari sebuah artikel di bagian introduction oke tiba-tiba penulisnya mengatakan according to Nababan 2003 those factors are the different system between the SL and the TL ya kalau kita sebagai orang bahasa insya Allah tahu SL itu adalah source language dan TL adalah target language tapi kalau untuk orang awam atau mungkin orang atau pembaca yang tidak tahu translate apa namanya konteks translation bahwa SL dan TL ini adalah source language dan TL adalah target language ini kan ini kan tidak bermakna mas mbak jadi anda perlu memberikan dalam tanda kurung begitu SL itu target language target language nya apa English ditulis saja SL nya apa Indonesian language ditulis begitu nanti ditulis henceforth begitu ya henceforth itu artinya selanjutnya saya singkat menjadi SL dan TL gitu misalnya contoh yang lain adalah call C-A-L-L kalau di awal anda tidak menyebutkan dulu bahwa call itu adalah singkatan dari computer assisted language learning ya pembaca tidak tidak ngerti gitu jadi tolong pembaca dengan memberikan penjelasannya atau kepanjangan dari singkatan itu 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 contoh kesalahan yang pertama dan saya sudah memberikan solusinya yaitu apa berikan penjelasan atau kepanjangannya ketika anda pertama kali menyebut singkatan itu kemudian yang kedua adalah penggunaan dayaksis dayaksis adalah kata-kata yang digunakan kata-kata atau frase yang digunakan berdasarkan konteksnya mbak emas bapak ibu saudara semua sebaiknya tidak menggunakan kata above below there here the writer the researcher above above-nya yang mana below-nya yang mana banyak itu contoh misalnya as explained above padahal semuanya above begitu as can be explained below atau yang paling sering mahasiswa menggunakan kata table above in the table above in the table below jadi tolong hindari menggunakan kata ini lebih baik bagaimana mem lebih baik menggunakan numbering kalau bentuk table begitu jadi misalnya table 1 shows that begitu table 3 indicates that atau kalau itu berifidens atau ekstrak begitu ekstrak ekstrak one can be seen in ekstrak one begitu bukan as can be seen in the ekstrak above atau in the ekstrak below itu bingung pembacanya bapak ibu itu namanya diexis juga sering menggunakan kataan the writer the researcher selama bisa dibuat retorikanya itu menggunakan passive voice sebaiknya tidak terlalu sering bukannya tidak boleh tapi kalau dalam satu paragraf itu frase noun phrase nya the researcher itu sampai lima itu kan boring juga membosankan the researcher the researcher the researcher atau the writer begitu kemudian use of cliche cliche adalah ungkapan yang umum digunakan dan terlalu sering digunakan atau diulang-ulang misalnya gimana misalnya english is a global language the importance of mastering english as an international language causes itu kan bapak ibu bisa merasakan sendiri kan bahwa ini sangat cliche jadi bukan salah tapi kenapa harus selalu ada kata english as an international language everyone knows that begitu selanjutnya use of tenses ini bapak ibu memang kita sebagai pembelajar bahasa secara substansi kita juga berjuang dengan substansi research-nya yang kedua berjuang dalam penggunaan bahasanya yang saya tekankan adalah bagian metodologi walaupun kesalahan ini tidak terjadi di bagian metodologi saja di bagian metodologi itu mas mbak mahasiswa magister sering sering menggunakan future ini kan malah nanti jadi proposal lagi secondly the writer will use an independency test dan selanjutnya kan metodologi itu apa yang metode itu apa yang sudah dikerjakan sudah jadi laporannya jadi gunakan past tense kan begitu saya tidak tahu ini karena memang tidak tahu penulisnya atau ceroboh atau copy paste dari proposal malahan jadi tolong di proofread lagi sebelum submit ini juga beberapa contoh kalimat-kalimat yang tidak perlu unnecessary statements of racist jadi kesannya itu terlalu muter-muter begitu contohnya bagaimana ini contohnya contoh di bagian conclusion ada yang menulis begini principally a conclusion is made to answer the research questions and stated in chapter one kok chapter one itu kan di tesis ini kan yang anda ajukan manuskrip kan kelihatan kalau hanya copy paste tidak teliti coba bagaimana perasaannya pasti kan upset ya feel annoyed agak jengkel ini kan berarti penulisnya authornya tidak teliti masuk di conclusion dari sebuah artikel ada tulisan chapter one dan juga tidak penting kan based on the findings of the research and data analysis that had been done in the kan tidak perlu kemudian juga ada ini yang di bagian introduction misalnya kalimatnya begini thus we saw it is essential to review some studies previously conducted kan tidak perlu ya memang esensial untuk mereview literature but this is I think unnecessary statement kemudian ini have been collected and analyzed the right evolution in summary in closing kadang begini malah sudah pakai in conclusion ya saya pikir sudah berhenti kan eh ternyata di bawahnya itu masih ada dua tiga paragraf furthermore in addition katanya sudah in closing begitu begitu mas mbak mahasiswa magister nah di bagian conclusion ya mestinya tidak ada quotations lagi tidak ada statistik lagi itu masuknya ke result and discussion jangan mengulang ya nonit judul repetition jangan diulang lagi hasilnya yang sudah disebutkan di result and discussion begitu dan yang terakhir mohon mohon adir ya adir itu mematuhi APA 7 edition ini ini tidak tidak sulit kok mas mbak hanya butuh ketelitian saja melihat panduannya karena anda tinggal melihat panduan kemudian bagaimana artikel anda itu referensinya harus disusun itu harus teliti begitu baik ini contoh saya berikan satu contoh sebentar Assalamualaikum Bu Maaf Bunda Bunda nyuman mahasiswa saya sedang presentasi saya sedang presentasi ini oke baik mas mbak bapak ibu ini contoh teks ya enam saja yang saya sampaikan ini ini contohnya ada yang raise head kenapa ya mudah-mudahan tidak ada apa-apa mudah-mudahan masih bisa melihat presentasi saya saya lanjutkan jadi misalnya ini kata the writer the writer itu kan diulang-ulang ini contohnya ini tentang penggunaan referensinya dan penggunaan conjunction besides ini ini saja secara mekanisme in writing sudah kelihatan ya besides bincang kan mesinnya besar enggak bapak ibu budianto salah N N-nya kan kata N A-N-D bukan seperti bukan simbol N gitu dan seterusnya nah ini kesalahan ini tolong mohon diminimalisir mahasiswaku semua biar review prosesnya itu lebih cepat ini coba bapak ibu persani the writer the writer the writer the writer the writer semuanya oke the writer nya ada berapa ini table 4.1 ini kan ini mesti nyontoh dari ini copy page dari bab 4 mestinya kan table berapa di dalam artikel itu tabel ini tabel ini dipresentasikan atau dimunculkan nomor berapa mestinya kan begitu tabel 1 atau 2 bukan 4.1 kalau ini kan copy paste dari dari chapter 4 nya begitu nah ini conclusion conclusion panjang sekali oke conclusion seperti ini ada first dan seterusnya conclusion cukup 1-2 paragraf dan tidak mengulang findings tidak mengulang statistiknya oke tidak seperti ini ah contoh lagi satu lagi satu lagi ah sebentar nah ini ini kan kelihatan mbak mas the object of the study of this thesis lo kok this thesis maksudnya kan diganti the object of the study in this research begitu nah ini ini maksudnya apa this study this study assumes the present study is intended to know ini kan ungramatically incorrect begitu intinya bapak ibu mahasiswaku semuanya mahasiswa magister intinya adalah apa yang saya paparkan ini diambil pelajarannya diambil diambil ya diambil pelajarannya bahwa nanti di kesempatan lain anda menulis artikel untuk bisa submit di jurnal manapun tidak hanya EEJ mesti dibaca ulang lagi jadi ketika anda sudah merasa bahwa ini final version of your article baru dikirim tapi kalau anda sendiri merasa tidak mantep dengan manuskrip anda ya mestinya dibaca ulang begitu demikian mas mbak bapak ibu yang dapat saya sampaikan selanjutnya nanti saya sitanya jawab sampai pukul 11 ya karena ini kan hari jumat hari pendek demikian bapak ibu terima kasih sekali atas perhatiannya mudah-mudahan bermanfaat mas meldi mohon di unmute peserta suaranya peserta pak yan ya oke terima kasih terima kasih langsung saya sitanya jawab ya pak yan ya ya ini saya stop dulu oke oke sudah masih ada 288 peserta alhamdulillah silahkan akan bertanya langsung lewat chat room oh sudah banyak pertanyaan pertanyaannya tentang daftar hadir ya salah satu pertanyaannya baik saya bacakan ya pak yan ya ini suara peserta sudah di unmute semua banyak yang belum banyak yang belum masih belum semua kalau di masih belum di unmute harusnya bisa ya belum ada yang unmute oke mas meldi tolong di unmute unmute themselves coba oke oh bisa kok ada yang sudah lapor bisa baik pak yan saya 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 milih dulu pertanyaan itu oh iya silahkan langsung saya cek ya siapa ini oh iya mbak zulfa silahkan oke ijin bertanya jih tulis sama prof yan silahkan ijin bertanya tadi dikatakan di dalam pembuatan apa namanya untuk artikel terindeks kopus itu kan di dalam disertasi kita misalnya ada empat riset questionnya misalnya ada empat disitu kita bisa ngambil salah satunya ge yang ingin saya tanyakan adalah apakah ketika kita membuat sebuah artikel yang terindeks kopus tadi ketika kita sudah mengambil salah satu di dalam disertasi kita itu satu gitu kan apakah yang disertasi yang sudah kita apa namanya kita di dalam artikel itu yang satu risetnya tadi apakah juga kita akan tulis kembali di dalam disertasi itu terima kasih nanti kan kalau yang akhir pada draft disertasi anda itu kan anda akan justru menyertakan nama anda sendiri bahwa anda sudah menulis ini berjudul apa yang muncul dimana akan ditulis di data referensi anda harus acknowledge juga jadi acknowledge ini sudah dimasukin ini research articles ini pernah ditulis dimana tahunya berapa akan ketahuan bahwa itu memang bagian dari disertasi itu jadi tidak masalah tapi harus di acknowledge jadi harus dinyatakan bahwa ini bagian ini pernah ditulis di mana karena tujuan akhirnya sebenarnya menulis itu bukan disertasinya itu kan apa namanya harus bisa di publikasi dalam bentuk jurnal artikel jadi tidak masalah tidak masalah jadi misalnya anda baru akan ujian Desember kemudian bulan September atau bulan Agustus itu artikel anda terbit tidak masalah kan anda masih bisa menyebutkan bahwa anda menulis artikel yang terbit dimana pada tahun berapa kan begitu ya oke jadi segala sesuatu mesti terbuka begitu oke jadi tidak masalah nyun sewu artikelnya apa harus berhubungan dengan disertasi yang kita tulis atau tidak harus berhubungan ini siapa ini saya Nur Ante Nudu oke ya jadi artikel anda itu kan harus menyebutkan anda sebagai author dan correspondent dan juga harus menyebutkan apa co-promotor promotor co-promotor dan anggota promotor ya jadi sebaiknya itu ya mengenai yang kalau anda sudah mempunyai materi yang akan anda tulis kenapa harus mencari yang lain itu kan menanggapi pertanyaan Mbak Zulfa Pak Yan jadi menambahkan saja misalnya seperti Bu Juni Pak Agung yang tadi saya sebutkan tadi atau beberapa mahasiswa S3 yang lain dengan bimbingan saya itu kadang ada frase begini Mbak di artikel itu this article is part of a larger study about what begitu jadi menunjukkan bahwa artikel ini bagian dari penelitian yang lebih besar gitu misalnya yang jelas misalnya mixed method ya kalau disertasinya mixed method itu ada quantitative dan qualitative nah itu kan bisa disebutkan bahwa this article focuses on the quantitative part of my research begitu jadi it's about ya betul tadi Pak Yan sampaikan kejujuran artinya memang artikel yang artikel yang ditulis ini adalah bagian dari sebuah penelitian yang lebih besar gitu kan tapi artinya tidak perlu menyebutkan judul disertasi yang sedang dikerjakan yang kedua adalah maksud saya judul yang sangat detil begitu tidak yang kedua saya sangat menyarankan hasil publikasi itu memang tadi yang sebutkan the knowledge disebutkan di disertasi nanti jadi di bagian kalau saya menyarankan di bagian lampiran Mbak Zulva lampiran pertama itu nanti ada daftar publikasi Anda ya seperti tadi yang saya share tadi link kinerja mahasiswa sudah sudah melakukan apa menerbitkan apa begitu karena langsung atau tidak langsung ketika penguji itu membuka bagian lampiran dan melihat daftar publikasi Anda yang berdasarkan disertasi itu secara psikologis pastikan oh ini memang begitu kan karena ini sudah diterbitkan jadi secara reliability and validity itu cukup begitu cukup baik begitu begitu Mbak Zulva terima kasih boleh oke ini ada pertanyaan lewat chatroom saya bacakan ya Pak Yan itu itu ada yang angkat tangan Pak Rifki ya betul Pak Yan mau tanya berkaitan dengan tadi yang disampaikan ke disampaikan oleh Ibu Wuli mengenai institutional name nama institusi ya itu ketika kita mencantumkan nama institusi institusi asal apakah nanti akan diakui oleh UNES sebagai hasil karya kita sebagai mahasiswa juga mungkin ke Ibu Wuli dan sekaligus Pak Yan juga terima kasih Pak Yan dulu silahkan ya jadi ini yang dikatakan tadi Ibu Wuli itu dalam hal artikel itu terbit di EEJ atau di GED gitu ya karena CED itu atau EEJ itu adalah jurnal UNES itu kan akan menseyogiakan yang menulis itu orang luar kan begitu kan nah kebetulan mahasiswa akan kuliah di UNES gitu ya oke dan pemimpinnya adalah orang UNES kan begitu kan nama UNES sudah disebut jadi akan lebih bervariasi kalau ada juga nama yang dari luar UNES mahasiswa berasal dari Udinus ya sudah ditulis Udinus tapi lalu ada co-promoter atau pemimpin yang dari UNES itu kalau terbit di jurnal UNES bisa EEJ CED language circle atau kan bahasa ya ada language circle ada 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 EEJ ada CED tetapi kalau Anda mengirimkan itu ke jurnal lain jurnal jurnal lain misalnya apa begitu maka Anda mesti menyebutkan itu semuanya dari UNES ini UNES akan nakal tapi memang begitu strategi UNES ya Pak Riffin ini ini UNES nakal bukan nakal karena UNES mempunyai untuk itu jadi kalau Pak Riffin nanti mengirimkan itu ke Asia Tebel misalnya ya Tebel mesti Muhammad Riffin UNES lalu Bu Isi UNES Bu Huli UNES siapa pemimpinnya itu UNES oke begitu ya kecuali kalau ada co-promotor yang dari luar misalnya ada co-promotor dari Solo misalnya Pak Jopunur Kamto dari Solo ya sudah namanya co-promotor itu hanya dia untuk disebut namanya dan institusinya gitu ya oke tapi mahasiswanya mahasiswa UNES oke ya mahasiswa UNES dosennya kalau dosen UNES ya UNES kalau yang dosennya di luar UNES ya disebut saja dari luar mana gitu ya itu ya begitu Pak Riffin silahkan Pak Yan saya bacakan ya ya silahkan oke oh ini dari S3 dulu Mbak Testiana Pak Yan pertanyaan dari Testiana apakah kalau artikel yang disubmit itu hasil preliminary research belum merujuk ke research question satu tetapi masuk ke dalam background research kita apakah bisa digunakan untuk syarat ujian tertutup maksudnya artikel berdasarkan preliminary research Pak oke bisa karena preliminary research itu bagian dari research preliminary research itu bagian research yang kemudian masuk menjadi bagian dari latar belakang ya background of this study itu tapi tentu saja tentu saja yang harus diingat itu ya jadi menyebut berkonsultasi kepada promotor dan co-promotor dan nanti menyebutkan nama promotor dan co-promotor itu di dalam artikel jadi tidak masalah jadi preliminary study itu merupakan bagian dari research itu tidak masalah dan untuk mahasiswa S3 untuk jurnalnya Q berapapun bisa ya Pak Yan bisa yang penting itu terindeks kopus terima kasih Pak Yan dan Bu itu jawaban untuk murug meningseh sekalian ya jawaban untuk bunana dan burug meningseh tadi yang menanyakan apakah Q nya harus Q berapa tidak pokoknya masuk skopus begitu ya sampai sekarang itu sampai sekarang itu syaratnya ya Pak Yan jadi belum menyebutkan Q berapa jadi Q 3 juga boleh sekarang pertanyaan dari Gracia Gracia Pak Yan ya silakan oh tentang EEJ mungkin ini ya di EEJ terbit berapa kali berapa kali dalam satu tahun satu tahun empat kali EEJ English Education Journal itu satu tahun empat kali Maret Juni September dan Desember masing-masing setiap kali terbit itu 15 artikel Mbak Gracia dan teman-teman 15 artikel nah kalau nah itu tadi karena jumlah apa kota di jurnal dengan jumlah mahasiswa magister di tempat kita yang sangat banyak biasanya akhirnya in press jadi misalnya Gracia ini sudah sudah membuat artikel sudah direview oleh reviewer sudah di ases November besok akan ujian tesis tapi artikelnya itu baru akan statusnya in press tapi itu tetap bisa mengajukan untuk ujian sebegitu begitu ya Pak Yan iya iya halo iya 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 gracias begitu tolong gracias kalau belum jelas jelas Bu oke mas mbak bapak sambil mengisi data presensi yang sudah di share oleh ibu api rohaya nih oke terus pertanyaan selanjutnya pertanyaan selanjutnya apa oh ini dari mbak Ririn mbak Ririn mau bertanya langsung lesan atau saya bacakan mbak Ririn mbak Ririn dibacakan mbak Ririn gini mbak Ririn ya langsung aja semisal kita udah submit submit jurnal kemudian accepted tapi bulan berikutnya tiba-tiba jurnal terindeks kopus tersebut discontinued itu apakah masih bisa dijadikan syarat untuk ujian tertutup mbak Ririn tapi sebelum presentasi sebelumnya saya juga pernah empat kali itu udah terindeks kopus tapi nasibnya itu discontinued semuanya kalau misalnya nanti ini sudah udah submit lagi cuma masih proses reviewnya begitu terima kasih terima kasih Profian oke jadi discontinued atau tidak discontinued itu ukurannya ialah ketika artikel Anda itu terbit atau artikel Anda sudah terbit lebih dulu terus nomor berikutnya itu discontinued berarti Anda selama selama tetapi kalau bulan ini discontinued terus volume berikutnya terbit bulan itu sudah tidak menisaran karena memang itu fokus itu keluar masuk begitu ya jadi Anda harus pastikan bahwa ketika artikel Anda terbit jurnal belum discontinued ini Prof terima kasih Prof Jan baik begitu ya Mbak Ririd saya tunggu untuk ujian tertutupnya ya aduh amin thank you Pak Jan ini ada pertanyaan yang bisa kita jawab bersama dari Putri Mawilena Magister bagaimana menulis discussion part seperti apa tipsnya Prof Jan discussion apa yang ditanyakan bagaimana tips menulis discussion ya oke jadi pada bab 4 dari suatu tesis atau disertasi itu kan judulnya findings and discussion atau results and discussion kan sudah saya sampaikan kalau penelitiannya kuantitatif itu Anda menulis results and discussion kualitatif itu findings and discussion ya oke alasannya apa result karena hasil menghitung findings karena hasil mencari kan gitu kan oke nah sekarang discussion isinya apa atau tipsnya dan seterusnya jadi begini itu rangkaiannya itu dari review of previous studies jadi Anda kan yang S3 itu diwajibkan untuk mereview sekurang-kurangnya 100 research articles S2 mereview sekurang-kurangnya 60 research articles kan begitu kan jadi kenapa sih kenapa sih kenapa kita mereview research articles sebanyak itu karena research articles itu menjadi tolok ukur menjadi tolok ukur kebaruan disertasi atau tesis Anda jadi Anda akan mengatakan dari 100 research articles yang saya review belum ada satu pun studi yang mengenai ini yang akan saya teliti ini jadi nah itu ya sudah lalu Anda meneliti juga yang tesis dari 60 research articles yang saya baca ini belum ada satupun studi yang mengenai yang saya tulis ini kan begitu itu Anda menunjukkan gap dari yang sudah ditulis orang dengan ideals yang Anda cita-citakan kan begitu kan sudah terus Anda membuat topik lalu membuat membuat topik kemudian topik itu sudah ada tujuan sudah ada dan seterusnya kemudian Anda menulis bab dua nah ketika Anda menulis bab dua review itu disampaikan ya hasil review hanya bedanya proposal dengan tesis kalau proposal itu Anda akan mereview will review kan kalau dalam tesis yang sesungguhnya bukan will review tetapi review saya itu ini Anda menunjukkan reviewnya itu oke sudah kemudian penelitian sudah bab tiga ditulis bab empat ditulis ada findings atau results oke findings atau results itu sebenarnya adalah jawaban atas pertanyaan atas research question kalau research question tiga ya jawabannya tiga research question yang empat jawabannya empat gitu kan sudah sudah ditulis jawabannya ini ini baru kemudian masuk ke discussion kan begitu kan kalau Anda masuk discussion maka Anda membandingkan ya jadi fungsi dari discussion ialah mengaitkan temuan Anda atau menemukan result severe study itu dengan previous studies dengan tolok ukurnya tadi ya oke ya itu jadi Anda akan mengatakan temuan saya ini sesuai ya dengan studies yang pernah dilakukan oleh si A si B si C temuan saya ini merupakan pengayaan dari penelitian yang dilakukan oleh si A si B si C sampai 60 research saja muncul di dalam discussion itu ya kalau temuan Anda itu sesuai atau sama atau serupa atau ya sejenis ya similar to the studies itu artinya apa artinya itu Anda itu mengkonfirmasi temuan yang pernah dilakukan orang ya jadi Anda you confirm penelitian yang pernah dilakukan orang artinya konsep yang dilakukan orang itu Anda berkuat melalui penelitian Anda oke nah sebaliknya kalau temuan Anda itu tidak sama atau berbeda berbeda dengan 60 research articles atau seras research articles itu ada dua kemungkinan dua kemungkinan kemungkinan pertama Anda memang memperoleh new findings Anda memperoleh novelty jadi Anda dengan bangga mengatakan the novelty of this study is ini 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 berdasar tolok ukur yang sudah Anda baca itu begitu kan itu jadi makanya kan penelitian disertasi pasti ditanyakan what is the novelty of your study Anda mengatakan novelty saya itu ini itu loh ya ukurannya apa untuk mengatakan that something is novel ukurannya apa ukurannya dari 100 research articles yang Anda baca dalam 10 tahun terakhir itu jadi dengan demikian kalau itu ditulis menjadi research article Anda akan mengatakan artikel ke 101 atau ke 61 gitu ada novelty disitu ya nah tapi ada kemungkinan kedua ketidaksamaan antara your findings dengan previous studies itu bisa saja dimungkinkan karena Anda keliru membuat questioners atau Anda salah itu menentukan metodologinya sehingga temuan yang harusnya serupa dengan temuan terdahulu itu lalu hasilnya bisa berbeda ya tetapi makanya lalu pentingnya harus diulang lagi kalau berbeda tidak diulangkan tetapi ada disitu recommendation ya ya ada apa namanya conclusion dan recommendation di rekomendasi Anda akan mengenakan bahwa penelitian saya ini berbeda dengan penelitian terdahulu tapi ada kemungkinan ini ini maka disarankan kepada future researchers untuk mengkaji ulang untuk melakukan studi replikatif ya studi replikatif ya studi replikatif untuk mengecek kembali temuan saya itu memang bisa seperti itu jadi penelitian sekali meneliti ya sudah tapi kemudian ada kekurangan kekurangan akan masuk kepada rekomendasi rekomendasi itu adalah rekomendasi bagi penelitian yang akan datang oke jadi fungsinya begitu ya jadi ingat-ingat kata mengaitkan oke dalam diskusi Anda mengaitkan temuan Anda dengan tadi tadi untuk melihat apakah ada kebaruan dalam studi Anda ataukah Anda mengkonfirmasi temuan dari previous research oke mungkin itu Bu Ya baik Pak Yan saya tidak akan mengulang ya Putri karena penjelasan Pak Yan cukup apa namanya jelas gitu baik silakan Mbak Rukminingseh langsung saja saya tidak akan membacakan pertanyaan Anda Anda onkan videonya dan langsung sampaikan pertanyaan Anda ke Prof Yan Mbak Rukminingseh tidak ada baik kalau tidak skip saja ya dari Nugroho Dimas Toro ini ya mohon izin bertanya apakah seluruh artikel minimal 60 itu yang kita kutip dalam reference thesis harus memiliki DOI Pak Yan DOI ya Pak Yan ya apakah semua artikel yang yang dikutip harus yang mempunyai DOI ya sebaiknya begitu sebaiknya begitu karena memang kan tadi saya menyampaikan paling tidak 10 tahun terakhir untuk research articles mungkin ada artikel yang 10 tahun terakhir itu memang belum punya DOI nah di panduan APA Mas Nugroho Mas Nugroho mudah-mudahan mendengarkan di panduan APA 7 edition itu ada cara bagaimana mengutip artikel yang tidak punya DOI itu ada ya jadi tolong nanti di identifikasi di petani lagi di buku panduannya ya yang penting jangan nekat saja yang penting jangan nekat saja ada DOI tapi dilewatkan lalu mengatakan tidak ada harus itu betul Pak Yan betul ada DOI tapi malah tidak ditulis lah itu yang apa namanya kurang teliti baik dari Mbak Latifah Mbak Latifah silahkan langsung ke Pak Yan karena ini tentang syarat ujian yang bisa menjawab Pak Yan syarat ujian disertasi Mbak Latifah ya terima kasih Mbak mohon izin bertanya untuk syarat ujian tertutup itu apakah harus menunggu artikel publis atau misalnya kalau LOE itu diperkenankan karena ada jurnal yang untuk publis menunggunya cukup lama Pak setelah dinyatakan accepted oke ya jadi pada prinsipnya pada prinsipnya itu memang memang itu diperlukan diperlukan bahwa itu sudah publis tetapi dalam hal tertentu itu mungkin saja bisa diambil kebijakan tapi minimal minimal LOE dan kalau bisa nanti ujian tertutup dilewati masih LOE kalau bisa ujian terbuka itu sudah tidak LOE lagi sudah menunjukkan bukti terbitan kalau belum juga tetapi sudah kebelet mau ujian tertutup itu pernah terjadi itu masih LOE juga tetapi nanti ijasa tidak diberikan kan begitu kan ijasa tidak diberikan sampai jurnal itu betul-betul terpenuhi jadi oleh sebab itu maka memang ini harus ancang-ancang jauh sebelum akan ujian tertutup atau ujian terbuka itu memang diusahakan supaya Anda tidak menghadapi masalah jadi kalau bisa sudah terbit tapi kalau terpaksa sekali masih baru LOE oke itu pasti pasar sarjana akan memberikan kebijakan tetapi yang penting itu bukan submitted bukan bukti submit tetapi adalah LOE yang betul accepted hanya menunggu waktu terbitnya saja oke begitu ya begitu Mbak Latifah ya oke baik Bapak Ibu ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 1 menit sebelum kita akhiri apakah ada pertanyaan lagi langsung saja ya terima kasih tampaknya tadi buruk mini sih banyak bertanya oke silahkan silahkan Mbak Prof Yan saya sangat tertarik dengan panjangan ya memberikan sedikit refreshing tentang monograf dan book chapter ya memang itu kita biasanya senior-senior jika biasanya menggunakan monograf dan juga book chapter tetapi ketika saya melihat Prof itu di panduan pakai kita kan juga sekali dayung gitu ya itu untuk buku referensi itu cukup tinggi sekali bahkan saya melihat itu sekitar hampir sama dengan kum maksimalnya dunaskopus ke-40an Prof nah pertanyaan saya apakah mungkin ya kalau kita menggunakan disertasi kita ya misalkan disini saya menggunakan experimental research ya kemudian kita gunakan sebagai salah satu atuan untuk buku referensi bukan buku monograf bisa ya jadi apa bedanya antara antara buku dan book ya academic book dengan monograf ya tadi sudah saya sampaikan jadi kalau buku itu isinya multi sub multi sub apa multi sub problem ya oke ya jadi yang hanya lima halaman pada disertasi bisa diubah menjadi 12 halaman atau chapter atau 10 chapter atau 18 chapter karena seperti tadi saya contohkan dari LHWA itu bisa berubah menjadi 10 chapter gitu ya tapi kalau penelitian itu eksperimental biasanya itu hanya satu kasus ya satu hanya satu persoalan walaupun pertanyaannya bisa banyak tetapi sebenarnya hanya memecahkan satu persoalan saja efektivitas mengenai sesuatu sehingga itu hanya bisa diubah menjadi monograf ya satu buku tetapi melaporkan hasil penelitian yang tentu saja formatnya itu lain sekali dengan disertasinya jadi kalau itu sudah menjadi buku atau sudah menjadi monograf itu ya sudah akumnya akan mendapat pengakuan yang lebih bahkan tidak hanya pengakuan terhadap ISBN-nya tapi juga pengakuan terhadap apa intelektual ya apa kayaan intelektual ya itu kan bisa diterima juga ya memang banyak penghargaan mengenai hal itu ya tetapi Anda harus memastikan bahwa pekonversi dari disertasi menjadi buku atau menjadi monograf itu harus dijalankan dengan serius seperti tadi yang saya katakan jadi tidak hanya mengubah judulnya judulnya diubah pasti ya tapi interruption sampai dengan conclusion harus dikonversi semaksimal mungkin sehingga ciri buku itu ada di sana yang berbeda dengan ciri disertasi gitu ya oke apakah juga kita harus juga mencantumkan seperti artikel pada disertasi kita mencantumkan nama-nama promotor kita atau bagaimana oh ya karena itu kan buku itu buku itu kan hasil bagaimana hasil dari disertasi dan disertasi itu sebenarnya hasil kerjasama antara author dengan 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 para promotor tapi di sana nanti ketika menjadi buku tidak ditulis ini promotornya bahkan gelar pun tidak dikemiskan di sana begitu ya jadi makanya kalau kita membaca buku-buku yang berbeda di luar negeri itu seringkali ada satu buku yang ditulis 4 orang 5 orang dan dari universitas yang berbeda-beda bagaimana orang dari Inggris dan Amerika menulis buku kerjasama dan seterusnya itu pasti hubungannya antara collaborative research atau hubungan research antara mahasiswa dan pemiliknya oke berarti monograf itu bisa kita katakan mungkin di dalam kata kata bisa kita katakan bahwa buku monograf ini berbasis research ya oh ya bisa 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 Anda akan dalam pengantarnya Anda akan mengatakan bahwa monograf ini merupakan konversi dari research yang diselenggarakan pada ada bisa itu pada pengantar pengantar atau tidak bersanggup oke introduction jema tonun sangat bro semangat menulis jema tonun pulih sama-sama sehat ya bu di jawab alhamdulillah sehat pulih alhamdulillah baik baik pak yan kita akhiri pak yan oke atau mengundang pertanyaan lagi satu dua penanya oke cukup saya ini penyambung dengan saya kira cukup baik baiklah jika jika tidak ada yang mungkin bukan tidak ada ya belum ada ya karena tadi sudah cukup jelas semuanya insyaallah nanti bisa disambung di kelas atau di WhatsApp group ya pak yan baik bapak ibu mahasiswa dokter konsentrasi pendidikan bahasa inggris dan magister pendidikan bahasa inggris alhamdulillah hirobil alamin alhamdulillah ya Allah kita bisa melaksanakan virtual meeting ini mengenai penulisan karya ilmiah mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bermanfaat untuk para mahasiswa semua semoga dengan pertemuan ini bapak ibu semua mas mbak semua semakin semangat dalam menjelesaikan tesis dan disertasinya apa yang sudah diawali amin apa yang sudah diawali harus diakhiri mungkin pak yan mbak ririn pak yan ada closing remarks kata-kata penutup oh ya terima kasih maju terus pantang mundur jadi terutama para mahasiswa AS3 yang tahunnya sudah cukup lama itu harus dikenjot harus semangat maju jangan kendor terus pada akhirnya itu penelitian Anda atau buku-buku tulisan Anda itu bukan disebabkan oleh hebatnya Anda tetapi oleh ketekunan Anda di dalam penelitian di dalam menulis itu sehingga dengan ketekunan itu semuanya bisa dicapai mudah-mudahan saya kira itu bu boleh terima kasih pak yan atas waktunya diselah-selah sibuknya pak yan masih longgar untuk memberikan apa namanya dua jam pertemuan ini terima kasih silahkan mbak man pak ibu di unmute say goodbye silahkan di unmute terima kasih terima kasih terima kasih Yang benar-benar tulisannya begini sih. Pasti tulisannya, oh. Asyik, pulih, profihan. Jangan lupa tulisannya. Terima kasih.